Menurut saya kalau di dunia Tato, karena kan kita menyangkut dengan seni Jadi ada sedikit ikut terangsang atau enggak? Kalau ikut terangsang sih ya, karena udah sering sih Bang ya Jadi kita ya mungkin profesional aja sih ya Karena udah sering Terima kasih telah menonton Halo, Assalamualaikum Gue Bakul Tato Profesi gue sekarang jadi Tato Artis Studio gue ini berada di Bekasi Timur ya Seperti di Jalan Nema Sibuan Dekat seberang kampus Bani Saleh Tato itu, saya pertama memang hobi gambar ya Bang ya Emang dari saya masih sekolah dasar itu emang saya hobinya gambar Jadi pas begitu mulai sekolah STM itu Saya terus gambar terus Jadi pas begitu selesai sekolah Saya mulai memperdalami dunia Tato Karena lingkungan juga sih Bang Karena di lingkungan saya itu Dulu teman-teman, terusnya yang senior-senior saya Semua bertato semua Jadi ya mulai hobi Mulai Tato 98 Dulu itu saya mulai belajar Tato itu manual ya Bang ya Jadi kita buat mesin sendiri Karena kan keterbatasan Waktu zaman itu kan Belum secanggih zaman sekarang ya Jadi kalau sekarang sih udah apa-apa Kebutuhan Tato udah gampang gitu didapet ya Jadi kayak dulu itu kita Mulai ngerakit mesin sendiri Apa segala macem Kayak gitu Nah dari situ kita udah mulai-mulai Nato gitu Kalau kebanyakan sih Kayak customer Ada juga dia bawa gambar sendiri Tema sendiri Dan juga ada Dari kita Dia minta Abang gimana Masukan dari abang nih misalkan Konsepnya seperti apa gitu kan Kita beri arahan kayak gitu Bang Jadi kita beri arahan gitu Konsep-konsep seperti ini Seperti ini Seperti ini Kayak gitu Jadi ya emang Rata-rata kebanyakan sih Emang dari customer sih Bang Kalau yang sulit itu Kalau menurut saya Oh kayak realis sih Bang Kayak kotret Kayak gitu ya Kalau menurut saya sih ya Sulit dan menantangnya Kayak gitu-gitu Ini Mesin Tato-nya Ini jenisnya Rotary Kita pake Rotary Sama Ini grip Buat masuk tips Ujung Seperti Ya seperti kayak gitu Mungkin ada Tipsnya Jadi nanti Masuk kesininya Buat tips Dan Kita Jarum Nah ini Saya Nidalnya Jarum-jarum Jadi Bermagai Macem-macem Jarum ya Ada banyak gitu Item-item jarum ada Banyak Tergantung kebutuhan kita Untuk gambarnya Apa sih nanti Kalau Tinta Kita ada Banyak ya Maksudnya Warnanya ya Tapi Tetap Satu Merk Apa ya Itu Untuk Ya Standar Internasional lah Tintanya Paling kayak Greensoft Nah ini untuk Selagi kita proses Menato Untuk membersihin Bekas kayak Ada sedikit darah Terus ada sedikit Tinta-tinta Kayak gitu Dan Selanjutnya ya Ini taser Untuk kebersihan Juga lemah Kalau jarum Kita selesai Habis pemakaian jarumnya Kita langsung Kita patahin Kita buang Jadi kita Amankan lah Ibaratnya Kalau kita Nggak amankan Ngerinya Nanti orang-orang yang Nggak Ini Suka Buat macem-macem Apalagi kan Tarana kecil Apa segala macem Kita amanin Jadi Sebenernya Habis sih Nggak 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 Begitu Ngaruh ya Misalkan Kita Ada ini Larangannya Biasanya Jadi Sesudah ditato Itu Ada proses penyembuhannya Nanti kita kasih tau Prosesnya Jadi Apa aja yang Nggak boleh Kita lakukan Gini-gini Paling Nggak boleh Kena sabun Terusnya Perawatannya Nggak boleh Iseng Tangannya Nanti Sesudah pengorengan Tiga hari Empat hari Diklet-kletin Apa segala macem Itu Untuk kata itu Proses penyembuhannya Nggak bagus Nantinya Bisa infeksi Ya Lama sembuh Dan Mempengaruhi Gambar juga Bisa rusak Gitu Dan Nggak boleh Apa ya Namanya Kayak Ke pantai Berenang Di Laut Terusnya Kalau berenang Karena kan Kaporit Biasanya Tato Nggak boleh Ada sedikit-sedikit Kimia Apalagi Apalagi Kalau kena sabun Itu kan ada Whitening Segala macem Itu Nggak boleh Paling lama Kita proses Dua minggu Dua minggu Itu Udah titik aman Jadi Sebulan kemudian Udah mulai Kulit-kulit Yang Baru Proses Penggantian kulit Dan normalnya Biasanya Bisa sampai dua bulan Udah bener-bener normal Alhamdulillah Menyedihkan Nggak Nggak Kalau Nggak dibayar Itu Ya Ada ya Sebagian Tapi Kita anggap enjoy Sih Kayak gitu Karena kita Bekerja Berdasarkan hobi Sih Itu tadi dari Sisi yang menyenangkan Nah Sekarang yang Paling menyenangkan Menyenangkan itu Saya bisa Bertemu Dengan semua Orang Maksudnya Berbagai macam Karakter Dan berbagai macam Pekerjaan Dan Saya bisa Liburan Secara gratis Ada EWPK Lu nggak ketika Ada pasien Alatok konsumen Yang meminta Di kelaminnya Atau di tempat-tempat Bagian yang Pribadian Kalau kayak gitu Ada ya Jadi sebagian Klien Atau Customer saya Ada juga Seperti kayak gitu Ya Itu udah sah-sah aja sih Menurut saya Kalau di dunia Tato Karena kan Kita menyangkut dengan seni Nggak pandangan yang ada Jadi Ada Sedikit Ikut terangsang Atau nggak Kalau ikut terangsang Itu mungkin ya Sebagian orang-orang Yang nggak jelas Saja Kayak gitu ya Kalau kesan Di pandemi Ya itu Yang saya tadi Bilang Jadi Segala kebutuhan Itu agak Harganya Agak meningkat Kayak Glove Masker Itu saya Sebelum Pandemi Itu Kayak Glove itu Itu masih Murah Sekarang harganya Bisa Berapa kali lipat Kayak Masker Sebelum macem Waktu sebelum pandemi Memurah Gitu kan Pas Sekarang pandemi Waduh Harganya udah Gimana informasinya Dilihat Dari google sih Jadi sebelumnya Belum pernah Belum pernah Nah Ini Mau nangkau Apa Bagian mana Tangan Masih kuliah Sudah kerja Kenapa Senang Dengan Tato Senang 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 Lihatnya Pertama Lihat Dulu Lihat orang Terus Coba Dulu Sedih Sebelumnya Sudah ditatai Iya Itu Prosesnya Sakit Gak Gak Sesakit Yang Dikira Gak Sesakit Gak Sesakit Yang Dikiranya Pikirnya Kan Kayak Digi Semut Yang Sampai Seribu Ternyata Gak Sesakit Itu Gak Sesakit Yang Dibayangin Nah Ini gambarnya Apa Nih Tema Tato Ular Dapat Ilfamata Dari Apa Nih Iseng Lihat Di Pinterest Saja Tati 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 selamat menikmati selamat menikmati